Kementerian Agama Kota Padang bersama pemerintah Kota Padang menggandeng lembaga didikan subuh yang terdiri dari BKS Kota dan FKDT Kota Padang memperingati hari besar tahun baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Gebiar 1 Muharram diisi dengan pawai ta'aruf yang dilepas di depan kantor Dinas Kebudayaan Sumbar pada minggu pagi. Pawai ta'aruf ini diikuti oleh ratusan santri TPQ dan MDTA perwakilan dari masing-masing kecamatan sekota Padang dengan menempuh rute Jalan Samudera, Masjid Al-Hakim, melewati jalan di Panegoro, belakang Tangsi, dan finis di Masjid Agung Nurul Iman Padang. Pada peringatan tahun baru Islam 1446 Hijriah mengangkat tema dengan semangat tahun baru Islam 1446 Hijriah kita taklukkan dunia dengan Al-Quran, iman, ilbu, dan amal. Selain mengikuti pawai ta'aruf tersebut, Panitia Hari Besar Islam 1 Muharram 1446 Hijriah juga menyediakan berbagai hadiah menarik bagi guru-guru santri TPQ dan MDTA. Kedepannya terus kita giatkan, terus kita pilih anak. Sehingga Padang itu tumbuh menjadi kota modern, tetapi tetap dengan nuansa keagamaan. Nah ini yang perlu kita pertahankan. Akhirnya dengan kegiatan kebiar 1 Muharram ini, kita pemerintah Kota Padang support sekali, dan tentunya kegiatan yang ini nanti setelah pawai ini juga akan diikuti dengan berbagai lomba-lomba yang diadakan oleh jajaran Bapak Kemenang kita. Dengan harapan lomba-lomba ini bisa berjalan dengan baik, dan tentunya kami yakin lomba ini sebelumnya sudah dipersiapkan oleh masing-masing kontingen ya, di wilayah masing-masing, di sebelah setiap camatan. Artinya apa? Secara tidak langsung kita juga terus mengisi, mengasah dan membina anak-anak kita di sebelah setiap camatan ini di bidang keagamaan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang mengatakan kegiatan ini bentuk dari girah kehidupan keislaman bagi anak-anak yang menempuh pendidikan di TPQ dan MDTA di Kota Padang, sehingga dapat menghidupkan kembali semangat dengan hidup keislaman. Apresiasi luar biasa untuk ketua dan pengurus segenap jajaran lembaga didikan subuh Kota Padang, yang diketuai oleh Pak Herman Shah, berserta Ketua FKDT Kota Padang Pak Saifudin Zuhri dan BKS TPQ, TKI Kota Padang Pak Umat Nur Malaysia. Ini merupakan kerjasama yang luar biasa, kolaborasi luar biasa dalam rangka memeriahkan Tahun Baru Islam. Dan kegiatan ini sangat penting bagi kita dalam rangka menghidupkan girah semangat keislaman di anak kita yang hari ini belajar pada TPQ dan MDT yang ada di Kota Padang. Mudah-mudahan ini memberikan semangat bagi anak kita agar mereka hidup dengan Islam, hidup dengan Al-Quran berdasarkan tuntunan Allah dan Rasulnya, sehingga metode-metode seperti ini kita kembangkan. Di samping itu juga merupakan bagian daripada syiar agama di Kota Padang. Sementara itu Ketua Dewan Masjid Indonesia Maigus Nasir mengatakan Gebiar 1 Muharra 1446 Hijriah mengandung makna tersendiri, yakni diantaranya generasi muda mesti memakmurkan masjid dengan melakukan berbagai aktivitas keagamaan di masjid. Tentu pesan dari kegiatan Gebiar ini harus sejalan dengan pertama di mana peristiwa hijrah itu Rasulullah dari rumah ke masjid. Tentu harapan kita momentum hari ini agar warga Kota Padang, terutama anak-anak tetap mentamirkan masjid, tetap mengisi bagaimana aktivitas-aktivitas keagamaan itu di Kota Padang. Dengan harapan ke depan hijrah dari rumah ke masjid akan menjadi sebuah motivasi untuk meninggalkan segala macam persoalan-persoalan yang tidak baik. Di mana hari ini Kota Padang dirisaukan oleh tawuran anak-anak, kemudian persoalan LGBT, narkoba, dan lain-lain, maka tentu semangat ini harus sejalan dengan itu. Ke depan persoalan-persoalan itu bisa dibersihkan dari Kota Padang yang kita cintai. Musli Febrios, Padang TV